Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali Om Bro membahas tentang video tip yang request dari sobat sebat semua Dimana beberapa hari ini Om Bro tidak menjawab request video tip ya Karena banyak sekali kesempatan, khususnya lomba-lomba di bulan Agustus ini ya, lomba 17-an Nah, apabila di beberapa hari ini banyak sekali video-video yang Om Bro upload itu berupa video-video lomba Itu karena memang Om Bro itu sedang meliput perlombaan khususnya di kampungnya Om Bro sendiri Nah, kita kembali ke request dari sobat cantrok maninya ya Cuca Ijo Lover untuk requestnya yaitu Cuca Ijo yang mudah sekali on Gampang drop saat dilombakan khususnya Itu penyebabnya apa dan bagaimana solusinya Nah, seperti ini Pada Cuca Ijo ya, pada Cuca Ijo yang mudah sekali on Tetapi mudah drop saat diikatankan itu ada tiga, ya ada tiga penyebab Atau beberapa penyebab Jadi penyebab pertama itu faktor lelah Dan yang kedua itu faktor stamina Dan yang ketiga faktor usia Nah, dari tiga penyebab itu Kita akan membahas satu demi satu Penyebabnya apa dan solusinya bagaimana Nah, kita akan membahas dari yang pertama dulu ya Cepat-cepat semua Tetap santai ya Santai, tapi damai Nah, yang pertama yaitu faktor lelah Faktor lelah pada Cuca Ijo Artinya adalah Cuca Ijo yang sering sekali dilombakan Artinya itu seperti ini Misalkan kita punya satu kacuk Punya satu Cuca Ijo Tetapi kita lombanya itu seminggu tiga sampai empat kali Nah, disitulah Disitulah, ya, disitulah Cuca Ijo itu mengalami ya Namanya kelelahan Jadi, misalkan Cuca Ijo itu sering dilombakan Misalkan seminggu tiga sampai empat kali Itu Cuca Ijo itu merasa kayak bosan Lalu dia lelah Karena apa? Karena faktor bosan dan lelah itu Nantinya akan membuat Cuca Ijo itu merasa bosan Sehingga saat dilombakan Dia hanya bertarung sebentar Setelah itu dia tak tidak tarung Dan ada menyebutnya drop Padahal itu enggak drop Tapi karena faktor lelah Faktor bosan dari Cuca Ijo Karena Cuca Ijo kan burung yang bosan Mudah sekali bosan Mudah sekali lupa Jadi memang Kalau kita punya satu Cuca Ijo yang terbaik itu Lombanya ya seminggu sekali Ya, seminggu sekali itu ya Tiap hari minggu Senin sampai satu kerja Terus hari minggu kita lomba Seperti itu Terus yang kedua Faktor stamina Nah, faktor stamina ini pada Cuca Ijo itu juga sangat berpengaruh Karena stamina itu adalah tenaga Dimana Cuca Ijo itu akan bertarung Meskipun hanya lewat suara Jadi apabila Anda menginginkan Cuca Ijo itu benar-benar fresh atau sehat Sebaiknya dua minggu Sebelum lomba Anda harus benar-benar memberikan yang namanya umbaran Karena terapi umbaran ini sangat penting untuk Cuca Ijo Kalau Anda tidak sempat umbar ya di sauna Fungsinya sama Sauna sama umbaran Tetapi lebih bagus umbaran Karena umbaran itu dia terbang ke sana Terbang ke sini Sehingga badannya itu benar-benar sehat Dan itu nanti akan menjadikan Cuca Ijo itu bertahan Atau tahan lama saat di luar Yang tumbar ya Yang punya Cuca Ijo agar tidak gunakan terus Terus yang ketiga Yang ketiga adalah faktor dari usia Nah, usia daripada Cuca Ijo ini harus kita pahami Meskipun Cuca Ijo itu bukan burung asli petarung Dan maksudnya pesemi petarung Dia juga membutuhkan yang namanya tenaga yang maksimal Kalau sudah tua ya harus diberikan yang namanya itu Rehat atau jeda Dimana burung yang sudah berumur itu nantinya kembali fresh Jeda dari Cuca Ijo itu adalah 6-1 tahun Ya, istirahat Cuca Ijo itu lama Tidak seperti burung kacal atau muri Itu istirahatnya sebentar Mungkin tiga bulan sampai empat bulan Dia sudah Bisa dilombakan lagi Karena magung Tapi Cuca Ijo itu kan tidak magung Jadi dia membutuhkan waktu sekitar 6-1 tahun Untuk belaknya Istirahat total Nah, saat istirahat total itu Meskipun durasinya itu sangat lama Sebaiknya Cuca Ijo itu memang harus diasingkan Disendirikan Di rumah itu disendirikan Jadi bosan-bosan selama satu tahun Yang mau Cuca Ijo itu ada di situ terus Misalkan ditaruh di tempat belakang Atau di kamar dapur gitu ya Setahun di situ Kita tinggal merawat Mandi jemur secara teratur Kalau pagi terus Setelah mandi jemur teratur Ya, kita balikin lagi ke situ Ke belakang atau ke dapur itu tadi Supaya dia mengasingkan lagi Nah, setelah pengasingan itu selesai Mungkin tidak ada satu tahun ya Mungkin ya Itu biasanya Cuca Ijo memberikan kode Kode artinya itu Dia itu on Mudah on Atau mudah sekali gacor Ketika melihat orang Atau mendengar sesuatu Itu menandakan Cuca Ijo Sudah pulih dari mentalnya Jadi siap untuk diperlombakan Tetapi yang harus diingat Pada Cuca Ijo Sekarang lagi Cuca Ijo itu kan bukan murni burung taro Yang maksudnya adalah burung sami petaro Jadi saat ingin dilombakan lagi Tetap harus latihan lagi Kita harus mengulang lagi mentalnya itu Mengulang lagi untuk dilombakan lagi Karena yang namanya burung sami petaro Itu memang harus diulang Atau diajari lagi Untuk kembali meraih kejuaraan Nah dari tiga Apa itu tiga penyebab Serta tiga Apa itu tiga solusi Sudah umpuluh sampaikan Mudah-mudahan yang mengalami kasus Druk pada Cuca Ijo Segera terselesaikan Dan semoga info yang umpuluh sampaikan ini Bermanfaat Terima kasih telah menonton